selamat datang kembali di channel bangkalif hari ini aku akan membuat kerupuk kuah sate padang ya kakak dan bunda hasilnya seperti ini kerupuk kuahnya ini kerupuknya kakak dan bunda dari opak ini juga bisa untuk dia jualan ya kakak dan bunda boleh kita kasih mie ya kakak dan bunda di atasnya baru kita timpa lagi pakai kuah ya kakak dan bunda sekarang siap kita nikmati ya kakak dan bunda alhamdulillah rasanya sangat-sangat nikmat dan lezat ya kakak dan bunda untuk tutorialnya mari simak video berikut ini kakak dan bunda kakak dan bunda bahan-bahan yang kita butuhkan disini kerupuk opak daun bawang seledri yang sudah diiris ya kakak dan bunda bawang putih jahe lengkuas daun salam daun kunyit serai ketumbar bumbu langkok buah pala cabai rawit bawang merah atau boleh menggunakan bawang merah atau cabai giling yang sudah dihaluskan ya kakak dan bunda bawang merah kewarna makanan disini aku menggunakan warna merah ya kakak dan bunda warnanya boleh sesuai selera garam, micin, dan bumbu kambing jangan menggoreng kerupuknya ya kakak dan bunda jangan lupa sebelum kerupuknya digoreng kita jemur dulu biar hasil kerupuknya cantik ya kakak dan bunda seperti inilah kerupuknya kalau kita goreng jangan lupa kerupuknya jangan sampai gosong ya kakak dan bunda penampakan kerupuk uangnya setelah kita goreng ya kakak dan bunda ini sekarang kita haluskan bahan-bahannya ya kakak dan bunda sebelum kita haluskan bahan-bahannya kita bagi dulu kita bagi dulu dua buah merah separuh diiris dan separuhnya kita haluskan ya kakak dan bunda pertama kita haluskan jahe dulu ya kakak dan bunda baru kita masukkan bawang putih ya kakak dan bunda pokoknya semua bahan ini kita haluskan nah kalau kakak dan bunda punya cabai giling boleh menggunakan cabai giling tidak usah pakai cabai merah ya kakak dan bunda penampakan bumbu-bumbu setelah kita haluskan ya kakak dan bunda buah merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah kepala, langkok dan semuanya udah komplit disini ya kak dan bunda seri kita geprek satu batang ya kakak dan bunda jahenya lengkuas kita geprek juga ya kakak dan bunda daun salam daun kunyit satu lembar aja ya kakak dan bunda sekarang kita masuk ke tahap berikutnya ya kakak dan bunda sekarang kita tumis bawang merah setelah bawang merahnya layu baru kita masukkan sopri ya kakak dan bunda kita aduk sampai sopri bawang merah benar-benar layu ya kakak dan bunda sopri nya setelah berbau harum baru kita kasih air ya kakak dan bunda kita kasih air secukupnya dan jangan lupa diaduk terus sampai airnya mendidih ya kakak dan bunda tunggu airnya mendidih tepung berasnya kita aduk dulu ya kakak dan bunda baru kita kasih pewarna warna merah boleh bunda menggunakan warna lain warna pink hijau terserah selera bunda mau pakai warna apa oke bunda setelah airnya mendidih baru kita masukkan tepung beras yang sudah kita aduk tadi ya kakak dan bunda tujuannya supaya diaduk dulu tepung berasnya supaya tidak menggumpal ya kakak dan bunda nah sekarang kita aduk sampai adonan mengental ya kakak dan bunda jangan lupa selalu diaduk biar tidak gosong bagian bawah dan adonan tidak nempel ya kakak dan bunda apinya pakai kita pakai api kecil ya oke kakak dan bunda setelah kental berarti ini udah jadi ya kakak dan bunda ini udah kental jangan lupa sebelum angkat kita icip-icip dulu ya kakak dan bunda kalau sudah pas baru udah kita angkat seperti inilah hasilnya kuah sate padang ya kakak dan bunda sampai jumpa di tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol